Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fini Andriya Tahir NIM 2019 02049 Program Sodi S1 Gizi Stikas Mitra Keluarga Kemudian video kali ini bertujuan untuk memenuhi praktikum dasar kulineri dengan tema pengenalan peralatan masak dan juga peralatan makan Disini saya akan mengenalkan peralatan masak serta peralatan makan dan juga penggunaannya dengan baik dan benar Selamat meninat Peralatan untuk masak seperti stockpot atau panci Stockpot ini berfungsi untuk membuat kaldu merebus daging, sayuran dan lalu ada sense pan yaitu panci bertangkai untuk membuat saus dan merebus sayuran yang ketiga ada frying pan Alat ini untuk menggoreng dengan minyak sedikit atau memasak omelette Selanjutnya ada peralatan untuk menyimpan atau mencampur Yang pertama saya mempunyai kolender atau alat peniris digunakan untuk meniriskan sayuran yang direbus Yang kedua ada kontainer Yang kedua ada kontainer Kontainer ini berfungsi untuk alat penyimpan untuk menyimpan makanan atau saus atau dan lain-lainnya Selanjutnya ada peralatan kecil Yang pertama ada sendok bertangkai panjang yang berguna untuk menyendok cairan seperti kaldu atau sup Yang kedua ada spider atau serok digunakan untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng meneriskan makanan yang digoreng dan membersihkan bui pada kaldu Yang ketiga ada frying spatula digunakan untuk membalik makanan yang sedang digoreng direbus ataupun dipanggang Selanjutnya ada saringan Saringan ini seperti namanya digunakan untuk menyaring seperti menyaring teh, sirup, dan lain-lainnya Yang selanjutnya ada kocokan telur Kocokan telur seperti namanya untuk mengocok telur atau mayonnaise atau mencampur adonan yang terbuat dari tepung Beralih ke peralatan memotong ada pisau Di sini saya ada piler piler atau pengupas sayuran yang digunakan untuk mengupas sayur bawah Selanjutnya ada chopping knife atau pisau untuk mencincang sayuran bumbu ataupun daging Yang ketiga ada parutan Parutan ini bisa digunakan untuk mengarut keju ataupun sayuran Selanjutnya peralatan dari plastik yaitu plastik spatula digunakan untuk mengaduk makanan atau mengaduk adonan Selanjutnya plastik bowl digunakan untuk mencampur atau menyimpan makanan Dan ada plastik tray yaitu digunakan untuk membawa makanan Berhali ke peralatan dari kayu Yang pertama ada cutting board atau alas untuk memotong sayuran buah, bumbu, dan kue Yang kedua ada spatula wooden yaitu spatula yang terbuat dari kayu gunanya untuk menggoreng, menumis, dan lainnya Setelah mengenal peralatan masak sekarang kita mengenal peralatan hidangan makanan Yang pertama ada tableware yaitu ada flatware atau semua jenis garpu dan sendok Pertama dinner fork itu alat makan untuk semua hidangan yang disajikan di piring besar sebagai hidangan utama dan pasangan dinner knif Yang kedua ada soup spoon itu alat makan untuk hidangan soup yang disajikan di mangkuk soup Yang ketiga ada diesel fork yaitu alat makan untuk hidangan pemuka dan hidangan penutup Selanjutnya ada fish fork yaitu alat makan untuk hidangan ikan yang lembut dan yang dipotong serta untuk hidangan seafood Selanjutnya ada teaspoon yaitu sendok untuk mengaduk teh atau kopi Seperti inilah perbedaan dari masing-masing sendok dan garpu Meralih ke high-lowers atau semua jenis peralatan yang berungga Pertama ada tipot atau tempat minuman teh Selanjutnya ada water jug Water jug ini digunakan tempat untuk air putih ataupun jus Selanjutnya ada jina waves atau jenis peralatan yang terbuat dari bahan keramik atau perselin Pertama ada B&B plate atau biring yang menghidangkan roti ataupun juga mentega Yang kedua ada dinner plate atau biring untuk perindangan utama Yang ketiga ada teacup and saucer atau cangkir dan alat untuk menganjikan teh Selanjutnya glassware atau berbagai jenis glass yang disediakan di atas meja Yang pertama setelah satu glass atau glass bertangkai Ada water goblet yaitu glass untuk menyajikan air putih Lalu ada ice cream glass yaitu glass untuk menyajikan ice cream Selanjutnya ada glass tidak bertangkai Yang pertama ada old fashion glass yaitu glass untuk meminum minuman whisky Selanjutnya ada juice glass atau glass untuk menyajikan aneka macam juice buah maupun juice sayuran Lalu selanjutnya ada beer mug yaitu glass penyajian minuman beer Sekian video dari saya Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton Jangan sampai salah pakai ya Sampai jumpa